selamat menikmati Pak Asrul dari Kaprodi Teknik Informatika Halo Oke Pak Asrul, kita bakal bahas tema yang mungkin banyak beberapa orang tuh kurang paham gitu tentang tema ini yaitu tema sosial branding pentingnya sosial branding bagi mahasiswa oke, mungkin Pak Asrul boleh menjelaskan gak apa itu sosial branding? ya oke, kalau dari sisi nama ya, jadi sosial branding branding ini kan merupakan bahasa asing ya, kita ini kadang suka lucu ya ambil bahasa asing, tapi sebenarnya bahasanya gampang, mudah dipahami itu adalah pamer pamer, tapi pamernya dalam positif pamer potensi di media sosial jadi itu bahasa Indonesia ya kan jadi kalau ditanya sosial branding itu apa? yaitu kegiatan mempromosikan diri kita artinya potensi yang dimiliki oleh kita di media sosial saya rasa semua orang pasti memiliki namanya akun media sosial dan pasti minimal satu setidaknya ya, kalau gak bisa semua memiliki pasti satu pasti ada tentunya kegiatan ini harus terus ya, artinya apa? penting bagi mahasiswa untuk bisa mengenali, mempromosikan dirinya karena apa? ketika dia lulus nanti memang ya, orang akan mengetahuinya dia itu siapa gitu dari profil itu gitu ya, kalau tidak pernah dikenal tiba-tiba lulus gimana caranya? ya kan? jadi susah jadi otomatis dia harus bertemu atau berkumpul dengan orang-orang yang juga tidak ini ya, kadang memang menjadi dilema ya kadang ada saya kan orang introvert gitu kan, gimana dong? susah ya kalau orang introvert berarti mempromosikan diri lewat kemampuannya gitu, gak usah gak usah kayak gini tatap muka gini pamerin disini, tapi yang penting bisa menunjukkan potensi ya, biasanya introvert itu identik dengan misalkan bisa jago desainnya potokin aja desainnya kan tidak usah ngomong kan orang kan tahu wih bagus sih desainnya orang kan bisa langsung mendebak ya jadi memang itu penting misalnya branding itu bagi mahasiswa oke, ini kebetulan kita bakal dilanda lagi dengan mahasiswa-mahasiswa baru nih pak ya, mungkin beberapa calon mahasiswa baru nih masih bingung bagaimana bersosial branding dan pentingnya bersosial branding nih pak mungkin boleh dijelaskan pak sepenting apa sih sosial branding untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah berjalan gitu tapi bingung gitu sepenting apa sosial branding itu pak oke pertanyaan bagus ini ya jadi memang kalian harus mengenali ya potensi diri nah jadi saya rasa kalau masalah postingan bagaimana memposting itu kan tidak usah diajar ya artinya sudah bisa sendiri ya berarti sekarang isinya apa kan begitu ya isinya apa jadi isi yang baik ya itu adalah kita mempromosikan kita memamerkan kemampuan kita ya karena penting bagi kita untuk memamerkan kemampuan potensi yang dimiliki agar orang itu bisa kenal jadi kalau kita pro di ti ya sebenarnya tidak melulu harus bisa coding tidak melulu tidak melulu harus jadi programmer tidak karena itu juga bukan bukan suatu keharusan pro di yang ini karena pro di ti kamu harus wajib jadi programmer jadi jadi beban jadinya karena jadi beban otomatis jadi tidak nampak potensi itu makanya kalian di awal itu harus mengenali potensi jadi misal makanya lewat UKM ini kan sebenarnya bisa ketebak potensi itu ketebaknya dari mana misalkan kita ikut UKM BMKM berarti kan potensinya adalah misalkan tadi ini ada acara seperti ini broadcast berarti orang yang berada di situ berarti memang orang yang bagiannya ya bagian jadi MC ya kan karena bisa wawancara orang bisa interview orang bagus juga pertanyaannya berarti kan meskipun dia dari pro di ti ya tidak apa-apa pro di kan hanya sekedar hard skill gitu kan jadi hard skill yang dimiliki oleh seseorang tapi soft skill itu memang tidak bisa dapet dari perkuliahan jadi tentunya bagi mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah berjalan sudah duduk di bangku perkuliahan itu memang perlu untuk memiliki sosial branding artinya kita harus punya atau mempromosikan portfolio yang kita miliki win kasusnya sama seperti saya gitu saya masuk di teknik informatika mungkin bisa dibilang skill coding saya itu di bawah rata-rata kurang ya tapi buat masalah yang di luar kayak desain grafis itu mungkin saya bisa bersaing bisa bersaing gitu dan ya itu jadi memang tadi saya bilang tadi di awal bahwa namanya kita pro di ini kan hanya sekedar media artinya tidak mesti media yang karena medianya informatika maka wajib keluarnya informatika padahal di informatika saja itu tidak hanya programmer ya jadi informatika itu tidak sama dengan programmer informatika itu adalah lebih mengarah ke penggunaan komputer artinya penggunaan pemanfaatan komputer apa yang ada dalam komputer itu dimanfaatkan berarti desain grafis masuk dalam informatika maka kalau kamu jadi pekerjaan di bidang informatika desain grafis itu kalau ditanya apakah dia informatika iya pasti meskipun sebenarnya desain grafis dengan seni itu pasti ada irisannya pasti ada hubungannya tapi informatika karena ada sebagai tool disitu ada komputer ada mungkin apa ya macam pad atau tablet yang bisa membuat menggambar pensil maka informatikanya disitu mungkin seninya idenya seninya karena tidak semua orang bisa gambar saya pribadi tidak bisa gambar jadi jelek kalau saya bisa gambar itu pasti jelek jadi kan tidak cocok memang bukan itunya saya punya tapi saya mungkin di bagian lain misalnya itu bagian saya berarti kan memang setiap orang punya potensi jadi otomatis kalau kita punya potensi itu memang harus di terus di asah jadi jangan sampai gara-gara pro di TI gara-gara satu pro di lalu kita menurunkan namanya kemampuan kita tetap didukung terus karena jujur lebih nyaman mencari orang yang multi talent artinya dia bisa komputer juga bisa desainnya juga itu lebih enak tapi nanti ketika pada akhirnya ketika sudah maka tinggal dilihat spesialisnya kalau memang dia desain grafis yaudah kuasai desain grafis Pak nanti kan tidak lulus karena di TI harus bisa coding ngambil judulnya jangan arah coding ngambil judulnya yang lain kan banyak jadi tinggal bisa diskusi dengan dosen pemimbing judulnya bagian apa jadi tentunya untuk mahasiswa yang sedang bingung mencari apa namanya sosial branding apa yang pas ya sekarang kalian bisa renungkan kalian ini bisanya apa sebenarnya gampangnya gini aja semua mata kuliah yang sudah kalian tempuh itu paling tingginya apa gitu aja gampangnya jadi ketika tahu paling tingginya apa maka itulah disitu nilai poinnya kalau paling tingginya pemograman yang namanya pemograman paling tinggi berarti pasti bisa ngoding nih orang kalau desain grafis paling tingginya yaudah berarti ini memang segambar gitu aja gampang simpelnya tuh begitu nah jadi kalau orang nih jaringannya bagus berarti ini orang bisa turun ke lapangan bisa dia tahu orang lapangan lah intinya memang orangnya suka jalan-jalan gak suka di kantor gak suka duduk seperti ini gitu kan jadi tentunya kalau yang dimiliki oleh mahasiswa sekarang itu harus mengenali potensi diri agar bisa mempromosikan kemampuannya kan ini buat mahasiswa mahasiswa baru juga mungkin banyak yang berpikir kalau kuliah itu kalau udah selesai langsung pulang kuliah pulang kuliah pulang gitu terus lulus dapet kerjaan gitu ya mungkin disitu mungkin ada kesalahan berpikir untuk mahasiswa-mahasiswa baru nanti buat kasih pandangan mungkin Bapak bisa kasih pandangan gitu buat mahasiswa-mahasiswa baru nanti ya intinya masa muda itu gunakanlah dengan sebaik-baiknya karena di masa muda itulah maka semua potensi bisa dilakukan semua potensi bisa muncul asal tahu tempatnya lingkungan mendukung tempat ada fasilitas memadai maka potensi itu muncul nah yang mahasiswa pulang kuliah pulang kuliah pulang itu sebenarnya tidak juga kita salahkan ya kan karena memang strategi orang beda-beda artinya apa ketika nanti lulus atau keluar dari kampus menjadi alumni maka jangan sampai ada penyesalan kok aku dulu enggak ikut ini ya kok aku dulu enggak ini karena waktu pas dikerja jujur enggak ada lagi itu namanya ormawa kalaupun ada ya paling asosiasi ya asosiasi yang sesama pekerja asosiasi buru asosiasi dosen kan gitu ya tapi kan beda dengan waktu pas kamu kuliah kalau pas kuliah itu asosiasi juga atau himpunan juga tapi dia nampak pekerjaannya ada yang dilakukan macam kayak gini ada yang dilakukan ada bidangnya yang melakukan itu kalau di dosen enggak semua orang ikut asosiasi tapi enggak merasakan ya karena memang banyak ya jadi otomatis kalau ditertanam seperti kupu-kupu ya kalau bisa itu tolong mindsetnya dirubah ya agar apa biar kita itu keluar itu tidak hanya sekedar memegang ijazah tapi juga ada potensi yang kita miliki ada skill yang kita bawa ada skill yang kita punya dan ada soft skill yang pernah kita karena selain sekarang ini memang orang mencari itu tidak hanya yang jago hard skill alias jago coding kalau orang keputus jago coding kalau mungkin orang yang yang lain misalnya orang ilmu kesehatan mungkin jago apa ya namanya mengukur ini ya tensi darah ataupun golongan darah ataupun megang yang berbau kesehatan lain tapi yang dipentingan adalah sub skill juga leadership itu penting kemudian juga kecakapan bisa ngomong dengan orang bisa mengutarakan bisa berpendapat itu semua tidak ada di kuliah ya kan kalaupun ada kuliah pun proporsinya tidak besar maka yang besar itu proporsinya adalah di bagian ekstra kulikuler seperti kayak BEM UKM Ormawan dan sebagainya jadi poinnya disitu jadi kalau bisa tidak ada yang salah ya jadi kalau bisa hilangkan stigma bahwa orang yang organisasi itu lama kuliah tidak buktinya cepat malahan kenapa jujur ikut organisasi malahan bisa membawa banyak keuntungan satu dapat soft skill yang kedua saat ini semua kompetisi itu kebanyakan mensyaratkan apa kolaborasi di kalau kalian hanya kupu-kupu bagaimana kenal dengan temannya temannya aja belum tentu kenal apalagi di luar Prodi ya kan dengan ikut himpunan ikut BEM ikut lain kalian kenal kamu kenal dengan anak Prodi lain maka ketika ada kompetisi ada lomba ada pendanaan yang dari pemerintah dari lokal dari regional itu bisa jadi ini jadi kan uang dapat kalau lolos ini dapat jadi banyak plusnya jadi makanya sayang sekali kalian 4 tahun kuliah tapi hanya bawa ijazah tidak bawa yang lain itu sayang banget ini sebelum lanjut kita dapat sponsor dari rumah terima kasih ini minuman namanya lakuisa lakuisa melon tapi segar-segar gitu ada masem-masemnya ini buat rumah terima kasih udah mensponsori lagi terima kasih oke ini kita yang tadi udah membahas tentang bersosialisasi itu gimana dan disini saya dapat kasus nih pak dapat kasus yang dimana saya memperdebatkan ini bersama teman saya ya bisa dibilang dia langsung kerja gitu lulus SMA dan tidak kuliah gitu jadi ini menjadi perbandingan dia tentang perdebatan ini dan dia itu tidak setuju di masa depan itu semua apa yang misal apa kita daftar di perusahaan kita daftar di manapun itu kita harus mempunyai social branding dia tidak setuju ya karena dia lebih pentingin skill daripada kayak kita ngepost-ngepost di instagram ngepost-ngepost di di social media lainnya dia itu lebih mempentingin skillnya dia katanya dia ngapain kamu punya social branding tapi skill kamu dikit katanya itu gimana tangkepan bapak itu tadi saya bilang jadi skill dan social branding itu kolaborasi yang pas artinya kolaborasi yang simbiosis mutualisme kalau dalam bahasa biologi jadi simbiosis yang saling menguntungkan artinya kalau punya skill plus bisa social branding yang baik maka itu adalah perpaduan yang pas artinya ini orang punya value artinya punya nilai jadi kalau pasarannya itu pasti besar kayak main bola main bola itu kan kalau dia social medianya tinggi contoh salah satulah pemain termahal di dunia gitu ya saya tidak mau sebut nama orangnya tapi yang jelas itu dia punya social media pasti banyak dan dia juga jago skillnya kan berarti logikanya skillnya ada social brandingnya ada harganya kalau punya skill social brandingnya kurang gimana kita bingung juga jadi susah kenapa susahnya apa dia mau pindah misalnya ada niat nak pindah itu susah karena gak punya orang gak kenal orang kan pasti kenal orang kan lewat media sosial dulu ya kan selain baca profil tapi dia juga baca ke aktivitas sehari-hari kan perlu juga kita mempremosikan aktivitas kita sehari-hari jadi tentunya kalau ada yang beranggapan tadi hanya skill saja itu salah juga ya tapi kalau hanya sekedar social branding juga itu juga salah jadi memang dua-duanya harus berjalan beriringan agar apa agar dua-duanya jadi punya nilai tercapai juga skill tetap jalan terus jadi skill tinggi social branding tinggi maka ini manusia yang punya nilai tinggi artinya kalau dihargain sebagai gaji ini gajinya besar pasti dan ini juga pasti disayang ya disayang baik disayang pimpinan bukan sebagai itu ya kata negatifnya sebagai itu bukan tapi dia disayang itu karena dia punya nilai sayang untuk kalau ada orang bajak dia karena dia punya nilai bukan karena dia itu bukan karena kononerasi negatif bukan tapi karena dia punya nilai sehingga sayang banget kalau ini sampai lepas makanya apa-apa yang dipenuhi jadi kalau punya skill plus social branding yang kuat itu pemenuhan kebutuhan dia pasti akan beda dengan hanya skill saja kalau skill saja kan ketika dia marah siapa ini tapi kalau dua-duanya jangan coba-coba jadi senang ingat ya kejadian-kejadian di luar gara-gara ngamuk langsung ya pindah-pindah jadi makanya itu kolaborasi yang pas untuk kalian jadi kalau bisa memang stigma namanya memantingkan skill saja tanpa social branding itu salah ya tentunya dua-duanya harus diterus ditingkatkan gitu ya terus dipetahankan dua-dua itu mungkin kalau buat teman saya nonton nih pak ya mungkin maksud saya itu pas di perdebatan itu social branding itu perlu karena kita tuh ibaratnya apa sih kata-kata gak enaknya tuh menjual diri ke perusahaan ya skill memang perlu tapi kita juga harus bisa menarik perusahaan ini kayak oh ini anak ini anak social brandingnya bagus juga protokolnya bagus juga kita kan menjual diri kita ke perusahaan itu dengan kata lain itu jangan salah ya artinya gini kadang di perusahaan itu juga butuh namanya orang yang bisa menjual social brandingnya artinya bisa mempromosikan tempat usaha dia dia secara skill memang tidak ada tapi secara itunya engagement dari media sosial dan menikinya itu orangnya beda jadi otomatis value perusahaan ini terkenal ya kan jadi skill memang dia kurang tapi sisi menjualnya dia ada itu bagi perusahaan yang mementingkan itu mementingkan namanya branding mempentingkan namanya prestige ya itu pasti juga dipakai gitu jadi kan tidak ada yang salah artinya kalaupun skill tidak ada tapi social brandingnya tinggi itu juga dibutuhkan karena kalau semua orang tipenya punya skill semua yang jual siapa karena penting juga produk yang diciptakan itu dibeli orang ya kan dijual orang dipakai orang kalau gak ada yang mempromosikan hanya gara-gara semuanya jago moding semuanya punya skill tak ada-ada yang tipe mulut bagus masih gampang itu gitu mulut bagus ya sebelumnya mulut menjual gitu ya nah kalau gak ada punya mulut menjual ya makanya aplikasi siapa ya bener jadi bangkrut juga perusahaannya kan padahal orangnya pinter-pinter semua loh jadi otomatis jadi jangan sampai jadi makanya tadi semua orang punya minus dan plus artinya kita tidak bisa membilang bahwa ini yang punya skill nih plus yang kamu gak punya skill itu minus oh tidak tetap semua orang punya ininya dan juga jujur bagi orang yang melihat punya skill untuk ke situ susah juga tapi bagi orang yang punya skill punya skill branding itu juga susah jadi artinya sama-sama melihat sisi ada nilai minusnya yang tidak bisa dia penuhi gitu ya karena semua orang punya value-nya masing-masing artinya punya kelebihan kita gak bisa menjudge skill tinggi maka ini orang baik ini orang bagus tidak tapi skill tinggi plus sosial branding yang bagus itu baru namanya lebih mantap ya benar dan tadi kan kita udah ngomong soal sosial branding lupa dan jadi setiap apa yang kita lakuin itu ada yang namanya etika jadi pertanyaan saya nih gimana sih kita beretika di sosial branding yang beretika di sosial media gitu supaya tidak salah tangkap gitu tentang tema yang kita bahas kali ini oke ya ya terkait dengan etika saya rasa akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan berita ya yang ataupun media sosial ya info-info yang gara-gara saat 10 detik nama hancur yang karir yang sudah dibangun 20-20 tahun hancur seketika ya apapun yang itu hancur karena apa ya tadi etikanya mungkin belum dilihat lupa ya bukan kita bilang tidak beretika orang yang memposting tidak tapi mungkin kelupaan dia mungkin pas melihat ini mungkin punya sisi ininya jadi dia mem foto-in memvideo-in sehingga lupa bahwa ternyata yang dia lakukan itu sebenarnya bukan itu nah gitu kan jadi intinya memang etika yang pertama harus dipegang itu adalah etika tabayun artinya etika cek kebenaran siapa ya jadi cek kebenaran dulu jadi ketika kita punya media itu memang paling pertama itu cek kebenaran makanya ketika kita memposting men-forward berita yang memang bukan kita kreatornya aslinya maka pastikan dulu etika pertama yaitu tabayun itu dilakukan tanya dulu ini benar gak beritanya gitu kan jangan sampai gara-gara pengen viral pengen ini lalu posting ujung-ujungnya jadi bumerang kan malu sendiri jadi minta maaf lagi kan seuntungnya dimaafkan ya tapi kan namanya nasi sudah dibubur namanya barang kalau sudah paku paku itu kalau sudah ditancapin ke pohon dicabut memang tidak berdosa tapi ada bekas bekasnya ini yang gak bisa hilang jadi otomatis itu ya etika kedua itu perhatikan mudorotnya ya artinya keburukan dari yang kita lakukan ada mudorotnya enggak kalau mudorotnya besar ya jangan artinya kalau kita posting ini akan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan yang bisa dibilang kata orang tujuh dosa jariah kan kita kan gak ingin dosa jariah kita meninggal masih ada dosa yang ikut jadi jangan sampai dosa jariah itu melekat di kita jadi otomatis memang dua hal itu menjadi pegangan jadi etika yang baik itu dua hal itu harus diperhatikan yaitu tabayun dan namanya perhatikan mudorotnya kalau mudorotnya kecil mungkin boleh dilakukan kalau mudorot kecil artinya untungnya atau positifnya besar mudorotnya kecil tapi kalau mudorotnya besar jangan bagusnya putus di kita jangan sampai kita men-share hanya gara-gara tolong share berita ini kalau tidak maka akan apa itu kan bisa jadi sirik juga tidak boleh jadi jangan sampai gara-gara apa perintah di bawahnya lalu kita bilang jadi kita padahal kita gak tahu bahwa itu hoax sebenarnya jadi memang harus dua etika itu dipegang mungkin udah di penghujung video dan penghujung podcast ini ada pesan-pesan apa gitu yang Bapak bakal sampaikan buat generasi Z atau mahasiswa-mahasiswa baru yang bakal duduk di baku perkulian ini bentar lagi oke pesan terakhir atau pesan yang menjadi kalian harus ingat bahwa gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya kemudian gunakan kesempatan yang masih ada keburu masih ada usia masih muda tingkatkan terus potensi dalam portfolio tingkatkan terus skill dan kemampuan soft skill dan hard skill karena itu dua hal yang kalau kalian bisa gabungkan keduanya maka kalian menjadi manusia yang bernilai sering itu juga berbanyak relasi karena penting kalau kita memiliki relasi yang banyak maka kesempatan memperoleh pekerjaan ataupun membuat usaha itu semakin tinggi dan jangan lupa kalau dapat kesempatan kuliah atau studi lanjut jangan disiasiakan karena penting untuk membangun negara yang baik itu dibutuhkan SDM yang unggul jadi unggul itu bisa ditempu dengan pendidikan yang baik juga mungkin dari saya dan anak-anak BMKM UM Pontianak untuk berterima kasih untuk Bapak sudah hadir di podcast kecil-kecilan kami ini tuh ini gak apa-apa nih buang-buang waktu ini Pak ya gak apa-apa aman-aman mungkin segitu dulu dari podcast Kominfo oke terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax